Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi akan mendorong pemerintah agar adanya penambahan kuota penerimaan P3K Guru Honorer sesuai dengan kesanggupan APBD Jambi. Menindaklanjuti aspirasi dari pertemuan dengan Forum Guru Honorer Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi akan duduk bersama dengan Dinas Pendidikan, BKD Dambakeuda Provinsi Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah mengatakan bahwa hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesanggupan APBD dalam proses penerimaan Guru P3K di Provinsi Jambi. Dikatakan Fadli saat ini tidak sebanding antara kebutuhan Guru di Provinsi Jambi yang mencapai 5.038 orang, sementara penerimaan P3K untuk Guru direncanakan hanya 108 orang. Ia menegaskan bahwa Komisi 4 akan mendorong kepada pemerintah agar adanya penambahan kuota penerimaan P3K Guru Honorer ini sesuai dengan kesanggupan APBD Jambi. Itu kita akan duduk, kalau bisa untuk penambahan kuota kenapa tidak? Atau kemampuan daripada APBD kita mampu untuk mengajik, membayar kajik. Karena begini, P3K itu murni dari APBD, tidak dari APBD. Kalau itu hitungannya besok ada belum biat ya maksimal? Kalau maksimal bisa 200, kenapa tidak? Kita tambah kuota ini. Cuma, karena ada 4 kriteria itu bagi mereka yang lulus passing grade. Kemudian di 2021, kemudian mereka yang sudah melaksanakan honor sekian tahun. Kemudian ada juga dari umum, ada beberapa kriteria yang harus kita ikuti sesuai dengan surat edaran. Terima kasih telah menonton!